Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak TKB? Sehat ya? Hari ini kita ketemu lagi dengan Pak Oki Kita akan belajar bersama menggambar dan mewarnai Nah, pada pertemuan kali ini Kita akan mencoba belajar menggambar fauna air Atau binatang yang hidup di air Nah, salah satunya berita laut Yaitu gurita Nah, cara menggambar gurita yang sederhana Perhatikan Pak Oki ya Kita membuat garis-garis lengku Nah, perhatikan Gurita kita buat dari kepalanya ini Yang tentu hampir seperti lingkaran Pertama, membuat dari titik dulu kanan dan kiri Lalu dihubungkan Nah, kita buat pelang-pelang Pelang-pelang ya Nah, dibuat seperti ini Kemudian, jika sudah Di bawahnya disambung seperti huruf U Lengku lagi Ya, turun dulu Baru ke samping Ditutup Nah, seperti ini Kemudian, setelah kita buat kepalanya Kita buat kakinya ya Dari bawah seperti huruf U Diatur dari tengah dulu Kemudian, diturunkan ke bawah Nah Naik lagi Nah, seperti ini Setelah dari tengah, gantian samping-sampingnya ya Degantian Nah, waktu beri contoh dari tengah dulu Kita buat prosokan dari sungguh Kemudian, naik lagi Nah, seperti ini Di samping sini sudah sama Masukkan dulu Baru naik lagi Nah, ya Baru tiga ya Tambah lagi di sebelahnya lagi Boleh gantian sebelah sini ya Dari tengah ya Jangan dari atas Tengah dulu Kita buat garis lengung Kalau tidak, naik lagi Nah Yang satunya juga sama Dari tengah Kita buat garis lengung Naik lagi Kembali ke kepala Nah, sudah lima ya Kalau sudah cukup Boleh Kalau masih agak kosong Boleh ditambahkan lagi Ini Pak Uki masih tambah Satu lagi Lebih kecil ya Karena di belakang Dari sini Kita buat garis lagi Nah Di sini juga sama Ditutup Nah, seperti ini ya Setelah ini kita buat Bagian kepala Diberi mata ya Lengkaran Jangan di atas ya Agak di bawah Nah, satunya seperti ini Sekarang Satunya lagi juga Lengkaran dari sini Oh Mulutnya di tengah-tengah ya Pak Uki buat Agak sedikit kecil Dari dalamnya juga Nah, seperti itu naik Nah Jangan lupa di bawah mata Kalian boleh kasih garis Boleh kasihnya seperti ini Satu, dua, tiga Ini juga ya Satu, dua, tiga Nah Jika sudah Kalian bisa menambahkan Di bagian kepala Ada motif kulit-kulitnya Besar, kecil, bebas Akan setelah Yang besar Ada yang kecil Ada yang besar lagi Ada yang sedang Boleh Ini juga boleh Tentang-tentang juga Nah Jangan terlalu banyak ya Supaya tidak susah Nah Jika sudah Bagian kakinya Bagian bawah Dikasih belet-belet Kakinya itu bisa Membesar Boleh ya Nah Kita mulai dari yang paling Jangan dulu ya Ini karena kecil Diberi sedikit saja Dua mungkin cukup ya Dua atau tiga Boleh Nah Seperti ini Bagian bawahnya lagi Kita buat Kalau agak panjang Ya ditambah lagi Ini bisa Tiga Satu Dua Tiga Nah Di sini boleh Tiga atau empat Tidak bisa Nah Kalau masih besar Tidak panjang Satu Dua Tiga Bagian yang di tengah Tidak usah Karena bagian bawahnya Tidak terlihat Ya Silahkan Nanti matanya Boleh dihitamkan Boleh diberi Bulut kecil di sini Nah Atau Bulutnya besar Boleh ya Nanti dihitamkan saja Oke Silahkan Dicoba pelan-pelan Setelah ini Kita warnai Bersama dengan Pak Ubu Oke Tetap semangat Belajarnya di rumah Jangan lupa Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama Kalian ambil Warna merah tua Untuk diberikan Pada bagian Tepi Kepala Nah Pada bagian motif Bulut-bulutnya Tidak perlu ya Nah Kemudian Kita gunakan Warna merah Atau merah Agak Orang ya Gunakan Sebagiannya Bisa juga Menggunakan Merah saja Begitu juga Pada bagian Mulutnya Bagian tepi Kemudian Kita ganti Warna Orang Bisa Orang Bisa Orang Muda Ditumpuk Di bagian Sisa Di kepala Jangan lupa Menggunakan Bulat-bulat Supaya Rata Berikutnya Kita bagian Kaki Sama dengan Menggunakan Warna Merah Merah tua Boleh Atau merah Di bagian Tepi saja Ingat Bagian Bulat-bulat Tentakelnya Tidak perlu Diwarnai Dulu Dapat Dilanjutkan Dengan Warna Orang tua Atau Merah Agak Orang Jika tidak Boleh Menggunakan Warna Merah Saja Tapi Ingat Sisakan Di bagian Sisi Sebelahnya Selanjutnya Kita warnai Ambil Warna Pink Untuk Bagian Bawah Dekat Bulat-bulatnya Ini bisa Menggunakan Pink Tua Bisa Menggunakan Pink Muda Jangan Lupa Tetap Dicampur Warna Pink Ke Warna Merah Selanjutnya Mengambil Warna Krem Untuk Mewarnai Tentakel Atau Bulat-bulatnya Boleh Ditabrak Pinknya Tapi Jangan Terlalu Banyak Kemudian Bagian Mulutnya Warna Krem Dan Bagian Tengahnya Diberi Warna Merah Selanjutnya Kita Hias Untuk Bulat-bulatnya Di kepala Kita Ambil Warna-warni Ini Bebas Kalian Boleh Bervariasi Pak Beri contoh Ada Kuning Orang Muda Ada Merah Gelap Ada Coklat Bebas Kalian Boleh Memilihnya Oke Gulitannya Sudah Jadi Sekarang Kita Siapkan Untuk Tanahnya Atau Pasirnya Mengambil Tiga Warna Dari Warna Tua Dulu Warna Coklat Tua Atau Coklat Gelap Jangan Lupa Mewarna Itu Bagusnya Dari Warna Lebih Tua Kemudian Ambil Warna Coklat Sedang Kalian Boleh Mengambil Coklat Yang Agak Kemerahan Agak Kekuningan Dan Yang Terakhir Coklat Paling Mudah Ini Pak Oke Ambil Coklat Agak Kuning Setelah Itu Kalian Nanti Bisa Menghias Boleh Rumput Laut Boleh Karang Ini Pak Oke Berikan Rumput Laut Tiga Warna Dari Hijau Gelap Bagian Bawah Dan Garis Lalu Dilanjut Dengan Hijau Tua Atau Hijau Sedang Di Bagian Atasnya Disambung Kemudian Yang Terakhir Hijau Paling Mudah Paling Terang Jangan Lupa Tetap Dicampur Kemudian Kita Hias Bagian Kiri Bisa Berupa Batu Karang Ini Pak Kibun Buat Batu Karang Warna Ungu Tua Di Dalamnya Dicampur Dengan Ungu Kemerahan Kalian Boleh Mencoba Warna Yang Lain Supaya Bervariasi Dicoba Yang Kreatif Ya Jika Sudah Bisa Ditebalkan Tepinya Dengan Menggunakan Warna Hitam Supaya Jelas Gambarnya Boleh Menambahkan Batu Batu Dengan Warna Hitam Dan Ditambah Abu Abu Dibuat Yang Sekreatif Mungkin Selamat Mencoba Jangan Lupa Tetap Semangat